Budaya tertib pembuang sampah adalah ciri dalam menjaga kebersihan lingkungan, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS tidak pada tempatnya, sehingga sampah yang ada di TPS bercecaran dan mengurangi keindahan kota kendari. Hal itulah yang membuat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kendari berencana membongkar TPS di pinggir jalan raya. Nantinya sampah masyarakat akan dijemput langsung petugas kebersihan atau melalui koordinasi dengan RT dan RW serta kelurahan setempat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kendari Nismawati mengatakan, untuk tahap awal diberlakukannya penjemputan sampah masyarakat akan mulai diberlakukan dulu di rumah warga yang ada di sepanjang jalan raya. Jika sudah sesuai dengan harapan, maka dilanjutkan ke rumah warga yang berada di setiap lorong. Program jemput langsung sampah ke rumah warga akan dimulai pada bulan Agustus 2022. Masyarakat yang membuang harus diambil dari rumah ke rumah. Tentu mengganti cara dari pengelolaan sampah berbasis TPS, kemudian mengambil dari rumah, tentu kita butuh waktu yang tidak sedikit. Karena kita harus merubah perilaku masyarakat yang tadinya keluar sendiri membuang sampahnya, kemudian sekarang kita ambil dari rumah ke rumah. Nah ini kita sudah sosialisasi di sebelas kecamatan, 65 kelurahan dan kita sudah sepengkati bersama RWRT termasuk Pak Lurah. Jadi yang di jalan poros nanti ya setelah kita hilangkan TPS-nya akan diambil oleh DLHK. Dari mobil itu lewat, masyarakat itu menyimpan sampahnya di depan rumah. Sebelumnya, DLHK Kota Kendari telah melakukan sosialisasi ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Kendari. Silvia Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.